Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Berita hangat malam ini. Terdapat satu kenyataan yang pasti mengejutkan ramai orang pada malam ini. Pasti mengejutkan rakyat Malaysia, pasti mengejutkan netizen, dan sudah pasti kepada penonton yang di luar sana yang sedang menonton video ini. Kita percaya kita sudah kali ke-9 berganti Perdana Menteri. Dan sudah tiba waktunya kita mengganti, ataupun kita akan dipimpin oleh Perdana Menteri yang baru, yaitu Perdana Menteri yang ke-10. Dan sudah pasti politik di Malaysia pada ketika ini sangat meletup. Sangat hangat diperkatakan di mana-mana saja setiap hari dengar tentang ini. PRU-15, Parlimen dibubarkan. Anwar Ibrahim naik jadi PM. Zahid Ahmidi jadi Perdana Menteri. Tapi ada satu kenyataan daripada The Genius One. Tidak lain dan tidak bukan Tun Dr. Mahadir. Melalui kenyataan beliau ini, timbul tanda tanya kepada semua rakyat Malaysia. Kenyataan Tun M. Habis sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan, Pagi tadi, saya bangun, saya lihat komen di dalam Youtube. Di Youtube Admin, di channel Admin. Ada yang kata, Mahadir dah boleh sembayang. Sembayang banyak-banyak. Tak lama lagi Mahadir beranak jalan. Dia kata begitu. Seolah-olah dia ini tahu bahwa Mahadir bakal pergi tidak lama lagi. Bakal pergi dalam kurungan. Jadi, wajarkah seseorang itu membuat komen begitu yang mengatakan tentang kematian seseorang. Dia kata, Mahadir tidak lama lagi akan jalan. Bagi saya, ketentuan itu adalah di tangan Tuhan. Jadi, kenapa anak komen begitu? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, Kita berdoa saja supaya politik di Malaysia ini baik-baik. Tidak perlulah kita keluarkan bahasa begitu. Tetapi, ada satu kenyataan daripada Tun M. Yang sangat menggemparkan, yang membuatkan Admin ingin berkongsi dengan Anda. Timbul tanda tanya. Daripada di kepala Admin. Kenapa Tun M mengeluarkan kenyataan ini? Kenapa Tun M buat kenyataan ini di media? Bila dia buat kenyataan ini di media, Bermakna ramai rakyat Malaysia bakal tahu. 30 juta rakyat Malaysia tahu apa yang beliau telah nyatakan di sosial media. Melalui berita sinar harian. Tanya Anwar. Bolehkah beliau bekerja dengan saya? Timbul tanda tanya. Adakah Tun M bakal bekerja sama dengan Anwar? Setelah dikemaskini Putrajaya, Persoalan sama ada. Parti Keadilan Rakyat PKR yang dipimpin oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim, Mahu menjalinkan kerja sama politik dengan gerakan tanah air GTE, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menegaskan soalan itu patut ditujukan bukan kepada beliau tetapi direct kepada Anwar Ibrahim. Menurutnya, menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, Beliau tidak mempunyai sebarang masalah dengan bekas ahli parlimen Putt Dixon. Jadi, dengan bunyi lain bermakna Mahathir setuju. Sebab dia kata, beliau tidak mempunyai sebarang masalah dengan bekas ahli parlimen. Jika mereka bekerja sama pun, Mungkin di pihak Mahathir beliau setuju. Tetapi kita tidak tahu di pihak Anwar bagaimana. Mari kita teruskan. Setelah itu, tanya Anwar, Bolehkah beliau bekerja dengan saya? Masalahnya beliau tidak mahu bekerja sama saya. Ha! Saya seorang yang baik, katanya. Itu pengakuan daripada Tun Dr. Mahathir. Sekali lagi, masalahnya beliau, Anwar Ibrahim, Tidak mahu bekerja sama dengan saya. Saya seorang yang baik, kata Tun M. Beliau juga berkata demikian, Mengulas mengenai keterbukaan GTE Ataupun gerakan tanah air. Keterbukaan gerakan tanah air Untuk bekerja sama dengan parti-parti yang sebulu. Dr. Mahathir berkata, Kriteria parti sebulu adalah Yang mempunyai matlamat utama menentang UMNO. Perkara lain kita boleh bincangkan katanya. Bermakna, jika mereka bekerja sama, Mereka akan bersama-sama bersatu Untuk menewaskan UMNO. Ataupun menentang UMNO. Sesuai dengan kenyataan daripada Tun M, Dr. Mahathir berkata, Kriteria parti sebulu Adalah yang mempunyai matlamat utama menentang UMNO. Yaitu, tidak lain dan tidak bukan Zahid Hamidi. Beliau berkata demikian ketika mengulas Mengenai keterbukaan GTE Untuk bekerja sama dengan parti-parti yang sebulu. Ditanya sama ada GTE bersedia Untuk bekerja sama dengan bekas partinya, Parti Peribumi Bersatu Malaysia, bersatu. Dr. Mahathir sekali lagi berkata, Perkara itu akan dipertimbangkan. Sama ada GTE bersedia untuk bekerja sama dengan bekas partinya, BERSATU, Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Dan jawaban Dr. Mahathir, Perkara itu akan dipertimbangkan. Kita harus fikirkan, Pengkhianat mana yang lebih besar? Siapakah maksud Tun M ini? Pada istrin, Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Mengumumkan pembubaran Parlimen, Penggal ke-14 bagi memberi laluan Kepada PRU-15 Dan pembubaran itu berkuat kuasa Serta Merta Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya kasihi sekalian Dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir ini Penuh rahasia, penuh tanda tanya Di setiap pemikiran rakyat Malaysia Penuh tanda tanya Dengan kenyataan Tun M ini Tanya Anwar, bolehkah beliau bekerja dengan saya? Jadi, Bila kita tanya Tun M pula Beliau berkata, Beliau tidak mempunyai sebarang masalah Dengan bekas Aliparlimen Port Dickson itu Dengan kata lain Tun Dr. M Tun Dr. Mahathir Muhammad Setuju Jika dapat Ataupun jika Mempunyai peluang Untuk bekerja sama dengan Anwar Ibrahim Ataupun Parti Keadilan Tapi masalahnya Beliau yang tidak mahu Bekerja sama dengan Tun M Beliau juga berkata demikian Mengulas mengenai Keterbukaan GTE Keterbukaan Gerakan Tanah Air Untuk bekerja sama Dengan Parti-Parti yang 10 Dr. Mahathir berkata Kriteria Parti 10 Adalah yang mempunyai Matlamat utama Menentang UMNO Ataupun dalam kurungan Zahid Hamidi Perkara lain yang kita Boleh bincangkan Katanya Ditanya lagi sekali Sama ada Gerakan Tanah Air Bersedia Untuk Bekerja sama dengan Bekas partinya Yaitu Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Dr. Mahathir sekali lagi berkata Perkara itu akan dipertimbangkan Jadi sekarang nih Dengan keadilan pun Tun M.O.K Dengan Bersatu Maafkan saya Bersatu Parti Pribumi Bersatu pun Mahathir oke Dan Bekerja sama dengan Parti-Parti yang berbulu Untuk Matlamat mereka Yaitu menentang UMNO Ini adalah salah satu Berita buruk Untuk Zahid Hamidi Adakah Zahid Hamidi Bersedia untuk Berlawan Ataupun Bertanding Dengan mereka Jadi kita sama-sama Menantikan PRU 15 Dan kita berda Supaya PRU 15 Dalam keadaan yang baik Dan semoga diperbudakan Semuanya Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang lebih hangat Berkenaan dengan politik di Malaysia Dan kita berdua Semoga Rakyat Malaysia Dalam keadaan yang baik Cintai Malaysia kita Terima kasih Malaysia Pranak menonton Pranak menonton Terima kasih kerana menonton